Intro Membantu pemerintah dalam mempercepat vaksinasi COVID-19 kepada masyarakat DPW Partai Nasdem NTT menggelar layanan vaksinasi bagi warga Kota Kupang Kegiatan vaksinasi ini berjalan dengan aman dan juga tertib Layanan vaksinasi COVID-19 tahap 1 ini digelar di kantor DPW Partai Nasdem NTT di Jalan Franseda Oebobo, Kota Kupang Sebanyak 250 warga mendapatkan layanan vaksinasi yang berlangsung selama 2 hari Wakil Ketua Bidang Kesehatan DPW Nasdem NTT, Dr. Debbie Abinedo mengatakan Pihaknya telah menyusun kegiatan ini secara terstruktur, tersistem dan juga terukur Mengantisipasi timbulnya kerumunan antrian Kegiatan ini sengaja tidak dipublikasi di awal Warga yang akan divaksin telah didata terlebih dahulu melalui RT dan juga kelurahan Terjadi antrian masa, akhirnya tujuan kita untuk menjegah perkembangan dari COVID-19 Vaksinasi yang ada kita datang mendapat vaksin pulang membawa COVID-19 Demikian juga gangguan yang terjadi Oleh karena itu kami menyusun program ini secara sangat terukur, terstruktur, tersistem dan terukur Sementara Sekretaris DPW Nasdem NTT, Yusak Meok mengatakan Vaksinasi yang digelar DPW Nasdem NTT merupakan bagian dari upaya mendukung program pemerintah Sebagai upaya pencegahan penularan COVID-19 dan membentuk herd immunity atau kekebalan kelompok terhadap COVID-19 Dalam upaya untuk pencegahan penularan virus COVID-19 dan untuk menimbulkan herd immunity yang kuat untuk seluruh warga masyarakat NTT Karena itu maka program Nasdem peduli, ini kita janangkan sudah saatnya kita mengambil peran untuk mendukung program pemerintah Proses vaksinasi berjalan dengan aman dan juga tertib Setelah divaksin, warga diberi edukasi terkait vaksinasi COVID-19 Setelah divaksin, pertama ini yang tidak pernah dikasih tahu Dari Kubang, Steph Mau, Tim Ainews melaporkan